Yo, I love peppers! I love peppers! Balik lagi di channel kita, Zulhan Pepin! Oke guys, kali ini kita mau Apa ini? Kali ini kita tidak akan mendeskripsikan rasa dari liquid choice Kali ini kita akan Unboxing! Dan review singkatlah Dari sebuah device Keluaran lama Device lama Device lama, tapi berhubung ini kita mau Nge-refresh sih sebenarnya Nge-refresh sih sebenarnya Refresh aja lah, barangkali sudah kelamaan juga kali ya Karena si pabrikan ini Dengan seri ini Cukup sesuai dengan namanya Aegis Legend Aegis Legend 200 Watt Oke, kita dapatnya warna apa cuy? Gunmetal Warna gunmetal ya? Corek, eh corek lagi Corek-corek tentara gitu cuy Ya, corek-corek tentara Oke lah, tanpa berbahasa-bahasanya nih Aduh Kita lihat aja tempat dekat dari Aegis Legend 200 Watt ini Seperti apa kita unboxing Cek, bisa! Oke, ini adalah Tepak dekat dari Packaging Aegis Legend Mode 200 Watt Warna-nya apa nih? Kamu Kamu, kamu gunmetal Oke, di belakangnya ada tulisan I want to do this Resistant High shock resistance Upgrade SC Paseklet Dual baterai 18650 Watt Ya, langsung kita buka saja Packagingnya Kurang lebih ini lah ya Apa namanya? Sama lah Jadi sebenarnya sih kita mau nge-refresh aja guys ya Karena si infonya Aegis Legend Mode ini Bakal keluar versi terbaru Wuuu Aegis Tapi belum rilis ya bro ya? Udah rilis di luar Cuman belum masuk Indonesia Oke Pas kemarin cuy Acara V-Fair V-Fair ya Kita resamkan dulu Ini Aegis Ini dusnya kayak agak kesan-kesan gitu ya cuy Agak apa? Air-air gitu Bintik-bintik air gitu Karena memang dia Terkenal sama ini ya Tahan air, tahan debu, tahan banting Betul IP67 Water and Gas Resistant High Soul Resistant segala macam Bla-bla Meet in China Ini ada Scratch and Check Untuk cek ke asliannya Ke asliannya Betul Buka saja Warnanya Woi Wah Ini layarnya Tombol Plus, minus Power Konektornya Ini untuk USB Ini untuk charging cuy Ini bawahnya untuk Gitar baterai Oke mas Gini ya Pekan Iya Nah 18650 x 2 Ini minus Plus Miss Masuk kita nyala Pasang baterai aja cuy Ayo Konsol kamu masuk Konsolnya Konsolnya Moot air Tuh 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 Dua Tiga 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 Oke, tampilannya seperti ini kurang lebih, di atasnya ada coil, volt, kemudian ampere, dan kemudian pump, ini plus minusnya untuk powernya, dia running dari 5, tapi dia kalau kita pencet bawah langsung ke 200 sih, berarti 5 sampai 200 shot ya, menunya pencetnya 1, 2, 3, power, TC, N, I, TC SS, TC TI, TC TCR, PVC, ini model curve, ini bypass, kemudian power, balik lagi untuk ininya, milinya, pencet, ini power, oke, ini ya, eh ini apa gini sih, oh yang lama, oke, ini yang lama, kalau kita pencet plus minus barengan, apakah akan ada yang terjadi, oh tidak ada, Power plus dan, eh, power plus, oke, untuk atur kecerahan, oke, sama ya, sama, kemudian minus power, nggak ada berubah, iya sama cuy, lagi, plus minus plus power, nggak ada juga, oke, jadi kurang lebih seperti itu, tempat tekadnya ya, mungkin udah pada banyak yang tau lah ya, ini mode yang bisa dibilang legend ya, sesuai dengan namanya, legend ini, Aegis Legend 200, oke, langsung kita lihat aja tampak, yaudah seperti apa performanya, oke guys, tadi itu, tampak dekat, tampak dekat seperti apa, tampak dekat unboxing dari Aegis, oh iya, tadi gue lupa kasih tau sih, jadi di dalam pembeliannya itu ada, ada paket apa aja, wah, paket ininya, ini USB, USB kita cek aja lah, terus ini untuk Aegis Legend mode, buku manual, kemudian seperti biasa, GeekPap, warranty card seperti itu, standar kelengkapannya biasa lah ya, ya hampir semua pabrikan lah, iya, cuman dia itu ada kayak cadangan itunya cuy, ini ada cadangan tutup USB, yang karet, iya, untuk USB karet, terus ini untuk kabel USB-nya, dia masih micro USB ya pokoknya, oke langsung kita coba tes firing seperti apa, pokoknya kalau ngecek atau nyoba mode itu paling jost itu kalau lagi firing coy, yes, performan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua, tapi selain itu, berhubungi ini mode Aegis Legend, yang mana dia di sini ada tulisannya, mau diculupin air coy, mau diculupin kair nggak, diculupin sama dibanting kan air, water resistant coy, itu, iya, if we get sponsored, iya, masalah ini kita bukan di sponsor coy, ini mau beli sendiri, jadi yang jelas ada beberapa review juga yang ngasih tau apa namanya performanya, yang ada dibanting, diculupin air, jadi udah terbukti sih sebenarnya kalau Aegis itu coy, by the way guys, gue ada mode 1, biasa dipake Aryan juga, Aegis cuman yang mini, yang baterainya built-in, beberapa kali ini jatoh, jatohnya tuh memang bukan jatoh cuman berapa meter doang, nggak jatoh dari lantai belakang, pernah ini ketinggian pernah, asli, dan it's okay, it's okay bro, cuma scratch sedikit doang, performa nggak ngaruh, iya, oke langsung kita coba ini, gue udah pasang RDA, iya lo gila deh coba ini, iya lah RDA gue ini, iya sopoh, RDA lu ee, sembanangan, kita coba main di, Ush ratus ratus rat, kelamaan pencetnya mas, ya Allah, bapak ini kayaknya netizen yang hudiman, yoi, Asli eh, nah, sip, buka dong, buka mode-nya mode-nya? itu nih magnet cap-nya newtang, iya tuh, weh mult forbgoстang, firingnya ini asik bener, itu berapa watt sih, 60 watt, oh emnya berapa? Coba cek, Zoomnya 0,25 voltnya 3,86 ya, Jadi mungkin nanti kita akan coba unboxing dan juga review singkat nanti kalau misalkan Aegis X itu udah masuk ke Indonesia Nah kemarin sih gue gak sobat ngecek-ngecek juga dari Instagram lah ya Terus pas paper juga gue ngecek Gue gak kesana sih cuma ngeliat aja di ya postingan banyak lah ya Jadi ada Aegis X itu kurang lebih sama bentuknya modelnya Spoiler gak sih enggak lah Kalau gak apa-apa Jadi di itunya apa namanya Kurang lebih sama bentuknya cuman dia di layarnya itu disebelahnya cuy Oh disebelah pasti gimana Disini Jadi ini kalau ini kan disini Nah jadi dia disini nanti layarnya gede gitu Woh jadi lebih gede layarnya Cuman bentuknya kurang lebih sama lah hampir mirip Langsung coba cuy Ya Firing udah ya tadi Bagaimana kalau di compare sama Aegis Mini Kan sama-sama tuh runningnya what-nya berapa gitu kan Yang jelas sih ini firingnya lebih galak daripada yang ini Karena mungkin memang udah penurunan performa Si baterainya kan buat ini Iya betul-betul Baterai sih yang harus Baterai yang harus sebenarnya gitu Cuman harus kalau memang mau Apple to Apple harus dua-duanya baru Iya harus dua-duanya baru Oh betul-betul Sama mungkin kenapa dia Aegis Aegis sorry apa Geekpap itu ngeluarin yang namanya Aegis Solo Mungkin karena buat penyempurnaan dari Aegis Mini Yang mana baterainya dia bisa diganti ya Ya betul Jadi kalau misalkan itu kan tinggal lowbat-nya Kalau lowbat ya enggak tinggal Aegis baterai baru Gitu Gitu Di teman-teman yang lagi nonton Kayaknya udah banyak nih Kayaknya yang pake Aegis juga ya Iya Atau seenggaknya enggak pake Mungkin pernah tau yang namanya Aegis Enggak pernah coba juga mungkin ya Adalah ini cuman kita refreshing aja lah Refreshing Refresh aja Refreshing Ini cuy gue coba Oke Ini gue runningnya sama di 60W Sama kayak Eh biasanya gue running kalau Ini gue 0.23 ya Berarti gue runningnya di 63 63 lah 65 sih 63 ya Waih Panas Oh iya Galak sumpah ini Gue rasa no delay ini ya No delay Klik josh Klik josh Klik josh Uuuuh Ini sebenernya mod ini keliatannya Lumayan besar sih sebenernya Tapi Apa ya Dulu Di video kita yang sempet Unboxing Aegyo ini Kan gue pake Aegyo ini Aegisogun Ternyata kalau dibandingin Samping-samping ini tuh Lebih gede Aegis sebenernya cuy Kalau lebih sama sih sebenernya Beda di ininya doang nih Jadi ada atasnya gini Kalau dari sini ke sini Kurang lebih sama Cuman yang membedakan Aegis dengan modi yang lainnya Dia bentuknya Apa ya Desainnya tuh handy Iya handy Jadi enaman Dipegangnya gitu Terus yang bagian depannya tuh Yang ada coraknya tuh Dia empuk Yang si ininya nih Ini tuh empuk Dan di bodinya tuh Dilapisi juga dengan ini Kayak karet-karet gitu Iya iya Oh iya gue belum jelasin tadi apa cuy Bahannya apa cuy Ini Ini karet Pelapisnya Terus ininya itu bukan besi ini Kayaknya metal mungkin atau apa Mungkin ya Kayak semacam alloy gitu Iya semacam alloy gitu lah Ini kemana-mana lagi Oke lah kalau begitu Ya Oke teman-teman terima kasih Yang sudah menonton Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah subscribe channel Zulhan Pepin Dan bagi teman-teman yang belum menonton Eh yang lagi menonton Dan belum subscribe Jika suka dengan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga share video ini Ke teman-teman yang lainnya Oke Barangkali nanti juga ada yang penasaran nih Aegis X Kayak gimana performanya Nanti coba kita Akan Sing Kita lagi Kita lagi Lagi menunggu nih Lagi menunggu keluar Padahal mah kalau keluar Nggak tau Kenapa Oke lah Terima kasih Untuk semuanya Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Bye Bye